Hai teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe Niko kasih tahu caranya ya yang posisi yang punya begini ditegakin jadi begini tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu tekan juga tombol loncengnya pilih tombol semua dan jangan lupa tekan tombol jempol ya nih lihat nih Uta aku pakai baju warna pink nih kita serba pink nih hari ini kan hari Rabu hari warna pink harinya pakai baju warna pink pakai warna pink gimana sih aku ini kan cowok harusnya serba biru dong emang ini acara Valentine bukan kan udah udah kamu juga tetap ganteng kok aku juga makin cantik pakai topi tunggu baju kita tulisannya GS apa artinya udahlah ah GS itu tulisannya kan artinya gondrong Sakura ya gimana sih udah udah ayo ayo kita keluar ayo kita bangun toko Masa aku jadi gondrong kan aku bukan daddy Mio ya tahu sudah lah biarin aja kenapa bajunya enggak tulisannya ayu tas Yuta Mio YM harusnya udahlah nah sekarang kita ke humor nih aku mau beli es krim Mbak Mbak ada es pun enggak Mbak aduh maaf Mio enggak ada Mbak Mbak ada yang anget-anget enggak jangan dingin dingin nanti sakit gigi Mio ini masih jam 6 pagi ah jam 6 pagi bagaimana ini ada jam 8 pagi odengnya kayaknya enak bawahnya wangi tuh aduh maaf Pak itu belum dibosikan tuh tempatnya eh aku bukan Pak aku bos bos Yuta ah bos Yuta deh aku panggil Mas Mbak ada jual apa lagi di sini Mbak udah banyak silahkan dipilih yaudah Mbak Mbak aku mau aku mau takoyaki ada waduh Pak maaf Pak enggak ada udah ya ini aku bayar nih beli apa kamu Mio adalah oke harganya 10 ribu saja oke makasih Mbak wah ini baru murah lain kali kita beli lagi Mio yang banyak kalau 10 ribu murah sekali Mio emang kamu beli apa 10 ribu bento nih coklat wah coklat 10 ribu dapet dua murah banget eh tapi coklat ini terbuat dari apa Mio kok warnanya pink namanya coklat kan harusnya ya coklat kenapa pink ya ya coklatnya coklat pink mana ada sih coklat pink namanya coklat itu ya warnanya coklat kalau pink ya pink ya dikasih pewarna paling ya udah yuk sekarang kita makan di restoran mewah eh enggak 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 kita ke pantai udah kita makan aku traktirin tenang oh iya ke pantai yaudah aku traktirin eh bentar katanya kan kamu mau traktirin nih aku traktirin kamu makan angin ha makan angin yaudah deh kalau gitu aku beli ini saja es serut hah perasaan mbak aku mau sepapin nih ada enggak ya es serut yang pink eh stt nggak sopan Mio bukan Mbak Nenek kok Mbak nggak sopan kamu Nek ada es serut Nek eh aku masih kayak Mbak masih kayak Mbak Mbak oh oh iya iya Mbok ada es serut Mbok ah yaudahlah nggak apa-apa tuh dipanggil Mbok udah ada kok oh ada iya iya Mbok Mbok es serutnya yang enak ya Mbok ya jangan terlalu manis Mbok ya ya yaudah Mbok biasanya kan 10.000 ya Mbok biasanya kan jualan jamu kok tumben ini Mbok jualan es serut ah udahlah lagi harus ada kerjaan lain nih ini kerja sampingan jualan es serut oh sampingan iya iya Mio mana esnya tuh ih esnya enak Mio kayak es krim rasanya Mio hah masa sih kamu cobain deh hmm enak banget udah abis udah beli lagi yuk nggak kalau perlu sih emaknya dibawa pulang eh gimana gimana sih ya suruh bikin es serut tiap hari lah kan enak kita nggak usah keserin kalau mau mainkan es serut sudah sudah ayo Yuta kita ke pantai pantai panas Mio sudah ayo Yuta ada lah ada apa sih di pantai ah nggak seru panas lah ada deh nah ini Yuta kita ada di padang guvun eh salah maksudnya di pasif pantai eh pesisif pantai permisi tok 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 permisi bukan tok 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 tadaaa wah langsung ketok 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 langsung keluar restoran ais krim wah itu bukan ketok ketok itu bangun 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 ais krim nah ini nih tuh kan sudah hampir selesai nih tau gitu Mio aku nggak makan es serut tuh kan apa kubilang wah eh itu yang kayak pentung kita juga jualan pentung mana yang kayak pentung tuh yang panjang panjang apa itu bukan tuh kon oh konde kok konde bukan kon es krim itu loh hah sejak kapan Mio es krim ada kondenya bukan kon 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 itu loh yang bisa dibuat es krim itu loh gimana sih oh iya iya bukan konde oh gitu iya iya nah yudah ya Yuta kamu sisanya dicet sama kamu ya yang atas atas sama yang dimana tenang Mio ini kok nggak ada meja kursinya berarti restoran es krimnya lesean dan nggak lah itu kan dalamnya sekarang kamu cepetan cat ah masa suruh ngecat ih ini es krim kok dicat gede amat disini nanti kalau es krimnya mencair gimana wah udah kayak es krim beneran padahal ini terbuat dari kayu eh temen-temen suka makan es krim rasa apa temen-temen kalau Yuta suka yang strawberry wah aduh Mio 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 ada burung bintang bintang miau loh kok jadi kucing bintangnya banyak aduh Mio 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 mana sih Mio eh gimana ya si Yuta halo Yuta sudah saya halo 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 gimana sih kamu udah udah selesai sekarang aku yang jualan kamu yang jaga di depan kamu yang joget-joget enak aja eh aku bos ya kita berdua jualan lah eh nggak bisa tapi nggak bisa kita berdua jadi bos ayo kita suit dulu nggak kita suit siapa yang menang nggak 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 seru tuh lihat tuh Yuta tokonya udah sangat bagus Yuta kita kerja sama nih enggak enggak aku mau kerja sendiri nggak enak kerja sama Mio eh gimana sih kok nggak enak jadilah Yuta pasti enak kok eh yaudah kita kerja sama tapi uangnya buat aku setuju nggak enak aja uangnya buat kamu lama yang kerja sama tuh wah bagi hasil Yuta tenang nanti kamu aku kasih uang aku bayar oke eh paling berapa 10% hmm ah kebanyakan eh berapa 1% 5% aja cukup eh nggak waduh belum ada pembeli aku maunya 50-50 itu kunnya kok kayak mangkok Mio eh ada pembeli eh itu rambutnya hijau wow ada ada tempat eskrim baru eh Mbak aku mau beli eh kamu saja kamu saja itu yang ngomong ah ya ya eh halo Mbak aku mau beli eskrim nih Mio Mio wah rambutnya rasa melon eh kok rambutku rasa melon denger dia rambutnya hijau Mbak rambutnya menyalah banget habis dicat menyalah Mbakku oh iya dong gimana cool kan iya kayak kulkas woy kok jadi kayak kulkas bentar Mbak nanti mau rasa apa Mbak aku nggak denger ini Mbak aku bikin rasa tas belanja Mbak hehehe woy kok bikin rasa tas belanja rasa ini eskrimnya spesial Mbak udah cobain dulu ini bisa aku punya rasa strawberry iya Mbak itu bisa jadi eskrim bisa juga jadi tas belanja eh enak banget nih aku dapat yang rasa lemon wah iya nih aku dapat yang rasa strawberry enak banget Mio lumayan ada dua pembeli eh dapat uang 100 ribu lah kita tadi ya ya hehehe eh memang satu eskrim berapa 50 ribu iya itu kemuran kita naikin nih sekarang 100 ribu satu eskrim eh jangan jangan biar cepet kaya kita Mio jangan nanti tambah ganteng beli oh iya juga wah lihat tuh Pak ada toko eskrim baru eh halo Mbak aku mau pesen nih eh kamu Pak yang bilang toko eskrim mana kok aku gak melihat ini sepertinya toko jualan sandal hah ada jual sandal apa ini hah sandal woy aku mau kita eskrim oh eskrim mana esnya kok gak dingin biasanya toko eskrim itu dingin ini kok panas aduh Mio buruan ini mau rasa apa Mio eh rasa apa Pak ah terselah aja yang penting anak ya dah ini ya mana eskrimnya nak hah bapak kok tidak melihat nih ini eskrimnya ditambah dalam praktik ya harus segera dimakan dalam 5 menit kalau gak nanti meleleh ah kan mau disimpen di kulkas masa gak bisa ya udah gak jadi beli balikin duitku saja eh tunggu 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 ah ini gimana lain kali kita gak usah beli eskrim rumah kita kan jauh eh itu kan bisa kan keburu mencair ini eskrimnya mama ayo kita naik weee awas 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 belok kiri 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 awas eh kamu tuh belok kiri kok saya ah oke wah ya tuh arigatou gozaimasu eh salah konnichiwa kalau arigatou itu terima kasih ah iya arigatou gozaimba loh konnichiwa konnichiwa mbak konnichiwa iya konnichiwa konnichiwa aku watashi mau beli eskrim watashi itu aku watashi aku oh watashi namanya watashi itu aku kalau kamu kamu apa artinya gak tau hah bentar ya pak pak mau rasa apa tadi pak eskrimnya pak ah terserah aja deh aku mau yang rasa hmmm ada wah rasa apa tuh rasa cranberry watashi ah itu enak ya boleh cobain dulu gak kami adalah rocker metal oke oke makasih pak aku mau nyanyi cuacanya panas tapi kita kok gak dikasih eskrimnya gimana ceritanya ini hehehe kita udah plastik udah yuk kita pulang eh maksudnya kita jalan-jalan ayo kita jalan-jalan men hehehe body hih tapi yuta iya eh tapi perangkannya unik-unik loh ada yang wabungnya menyala iya 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 itu artis itu rocker apa lalu lalu roker apa soker lalu 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 kayak gampang bumi suara apa tadi Mio lalu 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 cuacanya sangat panas Aku mau makan es krim Eh tapi gak apa-apa Aku joget-joget di atas tokonya es krim Turun 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 Waduh tokoku bisa ambruk nih Turun buruan Kalau gak turun nanti aku culik loh ya Waduh Ada apa itu rame-rame Wah ada pertunjukan Sepertinya ada sirkus Apa sih gak ada kok Itu yang di atas itu Eh lihat tuh Wah kita sebabin semua Iya kita hari ini serba pink Kan hari ini menyambut ulang tahunnya siapa Cina Morol Eh gak hari ini hari Rabu Biasanya kalau hari Rabu tuh Pake warna pink Oh gitu Eh Daddy semuanya temen-temen Ayo makan di restoran es krim kita Hei jangan dulu Kenapa Mio Ah gak seru kalau makan doang Ayo kita bikin challenge Woy kurami kamu yang bikin Duh kok aku Cina Morol Ayo Cina Morol Eh Cina Morol Ayo bikin challenge Cina Morol VS Labu Eh Cina Morol harus Labubu Waduh maaf ya Labubu gak ada disini Labubunya gak ada Gak ada Tapi adanya Pororo yaudah Iya Cina Morol VS Pororo Pororo kok bajunya pink Biasanya kan biru Terus krong kan bersihnya bajunya hijau Kan hari ini kan serba pink Oh gitu Eh udah 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 Yaudah Eh Cina Morol kamu harus pake baju pink juga lah Iya Gak adil Cina Morol Kamu mestinya pake baju sobek-sobek Eh kok pake baju sobek-sobek Eh salah Baju pink Wah ini baru cocok nih Nah ini cocok nih Jadi kita bikin tim toh VS cewek ya Ah setuju Yuta jadi Wasitnya Atau jadi Salah Kurami jadi wasitnya Oh yaudah Kalau gitu Mio jadi pangsitnya Loh kok pangsit Mio jadi Ya ini yang apa Jadi pemimpin tim cewek Oh yaudah Terus Yuta jadi apa Mio Ah udahlah Daripada nunggu lama-lama teman-teman Mari saja kita mulai ke pertandingannya Lomba pertama Lomba Sunat Yuta Eh tapi tunggu dulu Kamu bisa nyunat Yuta Eh bisa Pororo Bisa tapi dalam game Oke Kalau gitu kita mulai Dalam 3, 2, 1 Go Yuta Kamu jangan bercanda Iya Pororo Aku biasa nyunat Tapi dalam game Kok dalam game sih Eh enggak 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 Tapi dalam mimpi Waduh Makin parah dong Eh Yuta Jangan bercanda nih Iya-iya Pororo Udah tenang Nah kita desain nih Ah Pororo sih banyak bergerak Kita kalah kan Eh Mio Kita menang Tempat uang 2 juta Eh belum lah Wah jadi Yang lomba pertama Tim cewek menang Sekalang lainnya Kita ke lomba Balap Ada deh Kelamaan Balap karung Salah Bukan balap karung Balap sarung Enggak Balap kaleng Hah Balap kaleng Eh Sakura Kok masa aku ikut Balap kaleng Udah ayo Emang ada uangnya Hah Udah yang penting Kita ikuti saja Kan kita kan bisa kan Kayak balap karung Cuma kejualan ini Pake kaleng Gimana jalannya Terus kalau kita jatuh Gelundung dong Ya gampang Lompat-lompat Oke Jadi balap kalengnya Akan dimulai dalam Tiga Dua Satu Kok Aduh Ayo 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 Aku menang Aku menang Yes Aku menang Aku menang Ke ronde Ketiga Eh Kuromi Ronde ketiga Makan ronde Enak Enggak Masih belum Makan ronde Nanti kalau sudah menang Aku pengen makan ronde Enak Angat-angat Udah nanti Terus sekarang Lomba apa ini Sudah deh Ayo nih Nah jadi sekarang Yang ketiga Karena yang dalamnya Disini belum didekor Jadi kalian berdua Dekor Setepat-cepatnya Tapi harus yang bagus Dekor gimana Aku gak pernah dekor Ayo Ayo kita cep nih Habis itu nanti kita Tampaknya Sama kulkasnya juga Kita bekerja sama Berat sama di jinjing Ringan sama di pikul Eh kebalik ya Berat Eh berat sama di pikul Ringan sama di jinjing Tapi kalau berat Kamu aja yang mikul Oke Iya lah kuromi Aku yang ringan aja Aku yang jinjing Siapa yang ngorok Kenceng amat suaranya Pororo Iya Siapa yang ngorok Wah Itu sepertinya Si Lomba-lomba lagi ngorok Ayo pororo Konsentrasi Wah Aku tinggal dikit lagi Ini kulkasnya Aku dekor Aku paling ahli Sakura Aku menang Dekorku selesai Hah Wah Kenapa ini Wah Kita bentar lagi Tidak mau say Waduh Aku gak boleh kalah Eh Yuta Bantuin Deddy Yuta Iya ya Deddy Bentar aku ngambil ember Waduh Kelamaan Yuta Nah jadi ini nih Cina moral Aku udah selesai Gimana Kita selesai Ya kita menang Cina moral Oke Jadi yang menang adalah Tim cewek Ya Yuta Kita kalah Ya pororo Kita kalah lagi Wah asik nih Kita menang Oke Jadi Tim cewek dapat Wall score Nah Gak seru Udah Lain kali sekarang Kita lomba lagi Lomba mancing Pasti aku menang Ayo Lombanya aneh-aneh Lomba dekor segala Oke jadi aku lihat dulu ya Hmm Karena kalian sudah kerjasama Dan juga sama-sama bagus Kalian berdua menang Wah Tim kita menang nih Ya nih Wah asik Sama menang Yes Oke Hadiahnya apa dong Hadiahnya Ayo kita makan es krim Sama-sama Hah Capek-capek Cuma makan es krim Ya Ya